I'm invisible Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten ini beribu kota di Sipirok Kabupaten ini awalnya merupakan kabupaten yang cukup luas dan beribu kota di Padang Sidempuan Daerah-daerah yang telah berpisah dari Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Kabupaten Mandailing Natal Kota Padang Sidempuan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas Setelah pemekaran, ibu kota kabupaten ini pindah ke Sipirok Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan BPS tahun 2019 berjumlah 280 ribu jiwa Di kabupaten ini terdapat objek wisata Danau Marsabut dan Danau Siais Bahasa yang digunakan masyarakatnya adalah Bahasa Batak Angkola Agama mayoritas penduduknya adalah Islam Sebuah lapangan terbang terdapat di Kecamatan Aek Godang Slogan kabupaten ini adalah Sehatas Sauloan yang artinya Saya Sekata Kabupaten ini di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara di sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing dan tepat di tengah wilayahnya terdapat Kota Padang Sidempuan yang seluruhnya dikelilingi oleh Kabupaten ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.